Mari, Pak. Akademi Keperawatan Mapa Audang Makassar menggelar pelatihan penanggulangan bencana di Pantai Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Jumat, 10 Mei 2024, pagi. Berbagai rangkaian jenis pelatihan berlangsung di lokasi tersebut selama dua hari. Pelatihan tersebut diikuti 118 mahasiswa Mapa Audang Makassar. Di antaranya yakni pendidikan dan pelatihan gawat darurat, sardarat, dan laut dasar. Serta sejumlah pelatihan mountainering, raffling, dan sebagainya. Simulasi yang dilakukan di laut adalah penanggulangan jenazah 6, luka patah tulang 1, dan pingsan 2 orang. Pelatihan tersebut merupakan fase awal bagi para pegiat penanggulangan bencana dan sard untuk tingkat mahasiswa. Direktur Akper Mapa Audang, AKP Dardin mengatakan, kegiatan disaster nursing bekerja sama dengan Pemkap Majene bertujuan untuk belajar bersama tentang penanggulangan, penanganan bencana alam. Simulasi disaster untuk mahasiswa perakatan mahasiswa. Kegiatan ini sejak tahun kita laksanakan. Untuk tahun yang lalu, menurutupu terimakasihkan oleh Pemerintah dan Pemerintah dan Pemerintah yang selalu memberikan hasilitasi untuk laksanakan kegiatan disaster ini. Kegiatan disaster ini adalah merupakan miniatur dan kita rasa bencana, di mana kita ketahui bahwa setiap bencana itu harus kita turun bersama-sama. Ada BPD-nya, ada polisinya, ada pingsarnya, ada PSC, ada perawat. Ini adalah merupakan sebuah komponen yang harus bersatu ketika ada bencana. Nah, sehingga kita dapat meminimasir terjadinya angka, bertambahnya angka kecelakaan maupun korban. Untuk jumlah total mahasiswanya yang ikut hari ini, Pak, berapa? Jumlah total mahasiswa untuk hari ini 117 mahasiswa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.